Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan Fikih sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada pemirsa Amin Allahumma amin Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih Menjawab pertanyaan Fikih sehari-hari Bersama saya Arief Abdul Hai Disini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Fikih Yang telah pemirsa ajukan Dan disini pula kita telah ditemani oleh Bapak Mulana Zafrullah Ahmad Ponto Yang akan memberikan pembahasan serta jawaban-jawaban Dari pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan Kita akan sapa beliau dan kita akan langsung Membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita memiliki sekitar enam pertanyaan Yang sebagian besar berkenan dengan sholat dan hal-hal lainnya Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pertanyaan pertama Yang pertama itu apakah boleh melaksanakan sholat jenazah sendirian Sholat jenazah itu kan fardu kifaya Artinya fardu yang bisa terwakili oleh orang lain Sedangkan boleh tidaknya sholat jenazah sendirian Kalau kita melihat di salah satu riwayat Berkenaan dengan jenazah hadrat Rasulullah SAW Itu jenazah beliau ada di hujrah atau kamar Hadrat Aisyah Radialahu ta'ala anha Dan para sahabat itu datang bergantian Masuk ke kamar itu Melaksanakan sholat jenazah Tentu ini ada hikmannya Bahwa karena di zaman awal-awal Islam itu Bagaimanapun masih ada kebanggaan Kesukuan Jadi walaupun memang kita meyakini bahwa Kedudukan rohani para sahabat Radialahu anhum itu cukup tinggi Tetapi Kan ada juga sahabat-sahabat yang belakangan bergabung Sehingga dikhawatirkan muncul Pandangan atau perasaan dari salah satu suku Bahwa mereka lah yang mendapatkan Keistimewaan di dalam sholat jenazah Terhadap hadrat Rasulullah SAW Nah mungkin hikmannya itu Sehingga jenazah beliau itu menurut riwayat tersebut Itu diletakkan di Kujrah atau kamar hadrat Aisyah Radialahu anha Otomatis Karena tempat kecil Tentu Ada yang datang satu orang Sholat jenazah pergi Datang lagi satu orang pergi Mungkin ada yang lebih Mungkin ada yang lebih Tetapi Dari riwayat itu kita bisa mengetahui bahwa Ada sahabat-sahabat Radialahu anhum yang datang Orang per orang datang dan sholat jenazah Nah atas dasar inilah maka Boleh Sholat jenazah sendiri Ya Sebab dengan adanya contoh itu Maka Bagi orang yang misalnya di salah satu tempat ya Hanya dua orang Orang Islam Seluruhnya orang non-muslim Lalu ada yang salah satunya meninggal Ya kan Sedangkan jenazah tidak bisa dikuburkan Kalau tidak disolatkan Ya oleh karena itu ya Yang satu orang ini dia bisa Ya Menyelenggarakan jenazah Kawannya atau saudaranya itu Lalu kemudian sholat sendiri Lalu kemudian menguburkan Menguburkankan dengan siapa saja bisa Tapi sholat tentu dia hanya sendiri Dengan sholat sendiri itu Maka Fardu kifaya Tanggung jawab orang muslim yang lain Sudah Terlaksana Ya Pak Diberdasarkan dengan sunnah Rasulullah ya Pak Waktu itu sahabat ya Seperti yang Bapak sampaikan tadi Ada Perasaan kesukuan yang begitu besar Sehingga ditakutkan nantinya Orang ini merasa dirinya lah yang berhak Atau kaum sukunya lah yang berhak Dapatkan karunia untuk menyolatkan Rasulullah Makanya dari situ sahabat Sholat satu persatu ke kamar Hazat Aisyah ya Pak Ya tentu ada juga yang datang mungkin dua Tapi Dari Dari Ribayat itu kita melihat bahwa Sholat seorang itu bisa Dan itu merupakan jalan bagi yang tadi Yang saya katakan orang Dalam keadaan yang terpaksa Hanya dua orang Satu meninggal bagaimana Iya Pak Jelas sekali Boleh untuk melaksanakan Sholat jenazah sendirian Sebenarnya kita ke pertanyaan yang kedua Pak Apakah boleh melaksanakan Sholat jenazah Dalam keadaan memakai sepatu Pak Ya Ini Begini Sepatu itu kan Bukan najis Ya kan Jadi Kalau Orang ya Dalam perjalanan Ya Dalam Di atas kenderaan Atau di dalam kenderaan Zaman sekarang kan Dalam kenderaan ya Di mobil Di kereta api Di pesawat Kan kalau dia sholat Kan dia pakai sepatu Ya kan Nah tapi Di zaman hadrat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada beliau ya Bersabda itu bahwa Di dalam Hadis Riwayat Abu Daud Bahwa Beliau Selalu salam bersabda Kepada para sahabat Kalau Sepatu kalian Ada kotoran Maka bersihkan Baru masuk Artinya apa Bahwa Boleh Ya Masuk ke masjid Dengan memakai sepatu Kalau memang sepatu itu Bersih Kan gitu Apalagi kalau Sepatu model dahulu kan Tidak seperti Sepatu sekarang ya Ada Apa namanya Haknya tinggi Tidak Sepatu dulu kan pendek-pendek Ya Jadi Sehingga Bisa Jadi modelnya seperti Kaos kaki modelnya Ada sebagian sepatu Seperti itu Nah Sehingga Dalam keadaan yang Seperti itu kan Merepotkan mereka Untuk Membuka Tapi kalau Sudah bersih Boleh dipakai Jadi Ada ruwet-ruwet yang Demikin yang kita temukan ya Sehingga Untuk sholat jenazah Tentu Boleh Orang Sholat pakai sepatu Apalagi Sholat jenazah pada umumnya kan Dilakukan di War musjid Walaupun ada juga orang Melaksanakan di dalam musjid Nah sekarang ini Kenapa kemudian Sepatu itu dibuka Karena memang Lantainya kan Sudah Sangat bersih Ya kan Dan pakai karpet Sehingga kalau punya Sepatu yang Kena Becek atau apa Dibawa ke dalam kan Mengotori tempat itu Kalau sama dulu kan Lantainya kan ada yang dari Tanah Ada yang Jadi sehingga Tidak ada bedanya Antara yang di dalam Dengan di luar Tetapi Yang jelas Disini kita bisa Ngambil pelajaran Bahwa Selama Sepatu itu Bersih Bukan Aib Jika itu Ada orang Memakainya Kedalam musjid Apalagi kalau Hanya di luar Dan orang sholat Makanya Sholat Jenazah itu Boleh pakai sepatu Jelas sekali Kita mengambil Dari apa yang Contohkan Rasulullah Waktu itu juga Sahabat juga Karena yang seperti Bapak sampaikan tadi Lantai musjid Waktu itu belum Seperti sekarang Begitu ya Pak Jadi ada sebagian sahabat Yang memang Sepatunya pun Dibandingkan yang sekarang Agak berbeda ya Pak Dengan model yang Agak berbeda Masuk ke dalam Masjid dan Rasulullah Hanya menyuruh Untuk mengusapnya Jika ada kotoran Membersihkan Kalau untungnya Ada kotoran Boleh Untuk memakai sepatu Dalam melaksanakan Sholat jenazah Selanjutnya yang ketiga Pak Setelah sholat asar Kita dilarang Untuk melaksanakan Sholat lainnya Ini waktu-waktu Yang dilarang Untuk sholat itu Pak Apakah ini juga Berlaku untuk Melaksanakan sholat jenazah Pak Oh iya Jadi Kalau kita Membaca di dalam Hadis Bahwa hadirat Rasulullah S.A.W. itu Melarang untuk Sholat Di tiga waktu Yaitu Waktu terbitnya matahari Matahari sedang terbit Waktu matahari ada di atas Ubun-ubun Dan waktu matahari Sedang terbenam Para ulama Para fukaha Para ahli fikih Itu Bersepakat bahwa Yang dimaksud dengan Pelarangan itu Itu pelarangan bagi sholat jenazah Jadi kalau sholat jenazah Dilarang otomatis Sholat-sholat yang lain Yang Yang sampai ada sujud ya Sholat fardu Atau sholat sunnah Nafal Tentu tidak boleh Sholat jenazah kan Sebanyak sholat yang Hanya untuk Penghormatan kepada Jenazah Tidak ada sujud Tidak ada ruku Nah Jadi itu pelarangan itu Jadi tidak boleh Sholat jenazah itu Pas matahari sedang Terbit Atau matahari sedang terbenam Atau di atas kepala Nah Jadi Pertanyaannya itu Kalau setelah sholat asar Nah Yang penting itu Bukan di tiga waktu itu Dan tiga waktu ini Kan hanya singkat kan Matahari sedang terbit Ya Matahari atas ubun-ubun Tidak lama kemudian Kan dia akan condong Bagi juga matahari Yang sedang terbenam Tidak lama kemudian terbenam Nah itu Boleh Melaksanakannya Tidak tepat di waktu itu Tapi kalau setelah asar Boleh Orang sholat jenazah Atau Begitu juga Sebelum di atas ubun-ubun Segera setelahnya juga bisa Bahkan ada sebagian Ulama berpendangan bahwa Kalau Orang sedang Sholat jenazah Lalu kemudian Pas sedang sholat itu Kemudian Matahari Tepat di atas ubun-ubun Nah itu bisa dilanjutkan Sholatnya Atau Tapi kalau memulai Tidak boleh Kan gitu Begitu juga Misalnya sedang sholat Jenazah setelah asar Lalu kemudian Matahari terbenam Matahari Sedang terbenam Tapi sholat sudah dimulai Boleh Dilangsungkan Tidak boleh Memulainya Artinya Sengaja melaksanakan Pada waktu-waktu yang dilarang Tidak boleh Boleh kita laksanakan Asalkan tidak tepat Pada waktu yang dilarang Sedangkan Jika kita sudah mulai Begitu Dan tiba-tiba Matahari Di atas ubun-ubun Atau matahari terbenam Maka Kita lanjutkan saja Tapi untuk memulainya Sedapkan Mungkin jangan di waktu-waktu Yang dilarang Untuk melaksanakan sholat Pak jelas sekali Kita akan ke pertanyaan Selanjutnya Apa petunjuk Berkenaan dengan Makanan yang dikirim Ke rumah Dari acara tahlilan Atau peringatan Hari kematian Pak ini biasanya Di Saudara kita Gair Ahmadi itu Biasanya ada Peringatan hari kematian 7 hari Atau 14 hari 21 hari Begitu Pak Dan kita pun kadang Dikirimkan makanannya Pak Apakah Petunjuk berkenaan Dengan makanan Yang dikirimkan ini Pak Jadi gini Ini permasalahannya ya Orang melaksanakan Peringatan-peringatan Seperti itu Itu Ada beberapa Macam Kalau Ada orang yang Melaksanakannya Tetapi Ketika dia Menyembeli hewan Itu disertai dengan Sajen kepada Ruh-ruh Kepada Dewa-dewa Walaupun Orang Islam Ada sebagian begitu Ini mereka Ambil sebagian-sebagian Kulitnya Dagingnya Apa saja Bagian dari Hewan itu Ditaruh di Satu tempat Lalu kemudian Disajikan kepada Ruh dari orang Yang meninggal itu Seperti dia datang Bersama-sama Menyantap Kalau yang seperti itu Tidak boleh Karena itu adalah Perbuatan Sirik Ya kan Sehingga Daging dari hewan Yang seperti itu Kita tidak boleh memakannya Sebenarnya Kan gitu Nah Atau juga Ada orang Menyembeli Hewan itu Demi menghormat Maksudnya Penyembelihan itu Ada hubungannya Dengan Kehormatan Ruh orang Yang meninggal itu Jadi juga Niatnya itu Sebenarnya Ada niat Terhadap Ruh itu Itu hampir sama Dengan yang tadi Tapi ada Orang yang Semata-mata Dia Lillahi ta'ala Menyembeli Hewannya Lillahi ta'ala Kemudian juga Apa Melaksanakannya Juga hanya Berdoa untuk Orang yang meninggal Nah Ada petunjuk Dari hadrat Masih ma'ud Alayh salatu wassalam Bahwa Amalan-amalan Yang Masuk kepada Bid'a Maka itu Tidak boleh Nah karena Tidak boleh Maka berarti Makan juga Makanan yang Dilaksanakan Pada kesempatan Yang seperti itu juga Kita tidak boleh Menyantapnya Nah oleh karena itu Kita Harus berupaya Nah cuma Hal yang harus Kita faham ya Kita ini hidup Di dalam masyarakat Nah Karena itu juga Cara menolaknya juga Tentu harus baik-baik Ada juga Ada sebagian orang ya Karena Terlalu fanatik Datang orang Diambil Lalu dibuang Di hadapannya Kan begitu juga itu Kurang bagus Walaupun memang Bagi kita sudah Tidak boleh dimakan Ya Tapi Menyinggung perasaan orang Juga tidak boleh Karena Namanya juga Mentarbiati orang Kan tidak bisa Begitu caranya Jadi boleh Kita terima Kita kasih kok kucing Kenapa Atau kalau seandainya Itu Yang paling Tapi yang paling bagus Itu kita bilang aja Bahwa Kita Dalam hal ini ya Tidak biasa Melakukan yang Seperti itu Karena Kami Tidak menemukan Ada contoh Yang mulia Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nah Cuma Ada satu hal Karena Kalau seandainya itu Orang yang mengirim Tentu orang dekat Tetangga Nah Walaupun kita Tidak menerima itu Maka Kapan waktu Besoknya Atau kapan gitu Kita Perlu juga Bertandang ke rumahnya Ya Untuk Silaturohmi Jadi untuk Meminimalisir Hal-hal yang Seperti itu Saya Waktu di lapangan Pas tetangga Pembesar yang Meninggal Kepala Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Waktu itu Ya Mereka ngundang saya Saya langsung Nolak secara baik Bahwa saya Tidak biasa Melaksanakan Yang demikian Saya terima kasih Sudah diundang Cuma saya Karena tidak biasa Maka saya Mohon maaf Rupanya diantar Makanannya Kan saya Tidak datangkan Diantar makanannya Jadi saya bilang Gini Saya itu Mohon maaf ya Karena tidak Melaksanakan begini Jadi Terima kasih Atas Antarannya itu Jadi Saya ambil Ya Karena Sudah tidak datang Tapi kemudian Ada orang lain Yang Masyarakat itu Saya kasih Kan gitu Ada juga Satu kali Saya Banyak kucing Datang di rumah Kan Saya kasih aja ke kucing Kan mereka juga Punya hak untuk makan Jadi yang penting Begini Jangan kita Menyantap sesuatu Yang diragukan Seperti itu Ya Jadi ya Kalau itu Tidak Tidak Menyantapnya Kalau Memang Kita merasa Bahwa itu Di dalamnya ada Hal-hal yang Menyerempet Kepada Bidah Atau kepada Kemusyirikan Ya Pak menarik sekali Disini Bahasanya orang-orang Yang melakukan ini Ada tiga golongan Begitu Yang pertama Untuk Menyembah Atau untuk Disajikan kepada Ruh-ruh Orang terdahulu Begitu Atau ruh-ruh Apapun segala macamnya Dan juga untuk Memberikan penghormatan terakhir Kepada orang yang meninggal itu Dan juga kepada orang-orang Yang benar-benar Karena Allah Ta'ala Melakukan ini Untuk berdoa terhadap Orang yang sudah meninggal Begitu ya Pak Untuk yang dua golongan pertama Sedapat mungkin kita Tidak memakannya Begitu Karena ditakutkan Hal-hal itu Menyerempet kepada Bidah Tetapi jika Ini berdoa Memang benar-benar Karena Allah Ta'ala Begitu Artinya kita boleh memakannya Ya Pak Begini Makanya saya tadi Jelaskan ya Bahwa Hadrat Masih Ma'ud Alayhi Salatu Wasalam Menyatakan Kalau Perbuatan-perbuatan Yang tidak dicontohkan Oleh yang mulia Salam Kan itu bida Hal-hal yang bida Itu kan artinya Hal-hal yang Harus dihindari Ya Hal yang Tidak diinginkan Oleh Hadrat Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Kalau yang demikian Kita tidak boleh Tetapi ada Saya bilang yang tadi Bahwa orang Semata-mata Dia menyembelih Atas nama Allah Ta'ala Ya kan Dan juga Apa Pelaksanaannya juga Hanya berdoa Makan yang seperti itu Kalau kita baca di dalam Petunjuk hadrat Boleh dimakan Tetapi Kita sebaiknya itu Menghindari Karena itu Karena kalau yang perbuatan yang seperti tadi itu Itu bukan kemusyrikan Bidah Kan gitu Ada sesuatu yang tidak diinginkan Tapi makanannya kan bukan Bukan Jadi bukan Tidak halal Makanannya halal Cuma Permasalahannya Kan kita tidak bisa tahu secara 100% Bahwa orang yang melaksanakan begitu itu Benar gak mereka tidak melakukan apa yang Bias dilakukan untuk menyembah ruh Ya untuk memberikan sajian-sajian kepada ruh Nah oleh karena itu Kalau memang tidak jelas Ya ada petunjuk dalam hadis Kita harus menghindar sesuatu yang Tidak jelas Nah oleh karena itu Kalau tidak jelas bagus kita hindari Ya sangat jelas sekali berkenan dengan Petunjuk dari makanan-makanan ini ya Pak Selanjutnya masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya Pak Biasanya kita memiliki hubungan yang baik dengan seseorang atau tetangga begitu ya Pak Dan dia jika kita diundang oleh tetangga yang mungkin berhubungan baik dengan kita Ke acara tahlilan atau hari peringatan kematian seseorang itu Apakah yang harus kita lakukan begitu Pak? Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Kalau yang tadi sebelumnya itu makan ya makanannya sekarang hadir Sama juga kalau memang itu sesuatu yang Perbuatan yang ada kemusyrikan masuk di dalamnya Maka kita sebaiknya tidak hadir Atau kalau itu memang bid'ah Dan kita tidak yakin bahwa tidak tercampur dalam hal-hal yang penuh kemusyrikan Sebaiknya kita menghindari Tetapi ada dulu seingat saya itu ada petunjuk dari pusat Kalau orang Ahmad itu dia sebagai pejabat negara Ya maka jika beliau diundang harus datang Tapi tidak mengikuti tata cara mereka Tapi dia yang hadir sebagai pejabat pemerintah Tidak melaksanakan yang mereka lakukan Tapi dia hadir disitu sebagai pejabat pemerintah Nah itu boleh dia lakukan Jadi kalau macam kita yang bukan pejabat pemerintah Ya kita cari alasan lah Banyak alasan yang kita bisa berikan Yang tidak ada dusta di dalamnya Untuk menghindar undang-undang seperti itu Kalau saya petunjuk saya di awal saya bilang Saya juga mengatakan bahwa saya memang tidak biasa melaksanakan Makanya saya kemudian minta maaf Tidak bisa datang Tapi besoknya saya datang ke rumahnya Selatuh rohmi lagi Selatuh rohmi Jadi mereka itu tetap merasa Oh Pak Ponto memang tegas ya di dalam pendiriannya Tetapi hubungan kemasyarakat tetap dijaga Nah itu yang saya bilang tadi Kita harus juga menjaga itu hubungan-hubungan seperti itu Jadi jelas sekali Pak Selagi bisa berikan alasan Karena memang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Masih Maut Juga Rasulullah begitu Pak Jadi kita sedapat mungkin memberikan alasan Yang tentunya tidak menyakiti orang juga ya Pak Selanjutnya Pak Pertanyaan terakhir Pak singkat saja itu Apa petunjuk jika seorang anak lahir dalam keadaan meninggal Pak Oh ya Meninggal Jadi Kan kita harus meyakini benar Bahwa yang lahir itu memang dia sudah meninggal dari dalam rahim ibunya Nah untuk mengetahui apakah bayi itu lahir meninggal Sudah meninggal atau tidak Maka ada tiga yang ditetapkan oleh para ulama ya untuk mengetahuinya itu pertama Apakah dia sempat bernafas setelah lahir ya atau apakah dia sempat berteriak setelah lahir ya atau apakah dia sempat bersin Setelah lahir Nah itu tiga hal ini Menunjukkan bahwa dia hidup waktu lahir Nah kalau dalam keadaan seperti itu Maka petunjuk hadrat Rasulullah SAW Bayi yang demikian itu disolatkan jenazahnya Tetapi kalau memang benar-benar tiga tanda ini atau tanda kehidupannya memang sama sekali tidak ada Dan diakini bahwa dia sudah meninggal dari dalam rahim Maka bayi seperti itu itu tidak disolatkan Jadi jelas sekali ya Pak bahwasannya Jika dalam keadaan yang benar-benar meninggal dan sudah dipastikan Karena sekarang kita juga mempunyai dokter yang lebih tahu berkenan dengan itu Maksudnya kita tidak harus menyolatkannya Tapi jika sempat bernafas atau sempat bersin atau sempat menangis begitu Jadi kita harus menyolatkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Pak Inilah pertanyaan kita yang terakhir Pak Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada pemirsa di rumah tentunya Pak Saya usapkan zizakumullah atas penjelasannya Pak Pemirsa MTA demikianlah pembahasan kita berkenan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan ilmu baru kepada pemirsa Amin Allahumma amin Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan berikutnya Dan juga menyaksikan program MTA Indonesia lainnya Dan juga menyemakubat huzur Hazard Khalifatul Mahasih Al-Khamis Jika pemirsa memiliki pertanyaan, komentar, saran atau masukan Kirimkan saja kalimat email di bawah ini dengan menyertakan tagar atau subjek Tanya Jawab Fikih Saya Arief Abdul Hai berserta kerabat kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan Fikih sehari-hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh